sama unit, kalau dia sudah dalam rupiah ya dibandingkan atau ditambahkan, dikurangkannya dengan rupiah oke kita sudah ketemu yang siap dipakai segini, terus ternyata diketahui sediaan awal sebesar segitu, ini ada juga di tabel halaman 7.4 sediaan awal jangan lupa sediaan awal ini masih dalam unit oke dalam unit, oleh karena itu di nomor 11 sediaan awal ini dijadikan rupiah dikali nomor 4 harga bahan baku per unit ini, seret seret setelah itu maka belian sama dengan belinya sama dengan 8 dikurangi 10 sama dengan A atau sediaan akhir kalau ini dalam unit maka 8 dikurangi 10 kalau dalam rupiah langsung 7 sediaan akhir ditambah 5 biaya bahan baku dikurangi 11 sediaan awal jadi seperti tadi apa urut-urutannya seperti tadi sebenarnya bahan baku itu sendiri bahan baku yang siap dipakai ditambah sediaan akhir dikurangi sediaan awal itu nanti jadi belian itu oke sama dengan segini dari sini ada yang ditanyakan mengenai anggaran biaya bahan baku dan belian masih belum? nanti teman-teman silakan dilatih lagi ini dari mana ini dari mana urut-urutannya seperti apa kalau bisa lebih cepat ya dilakukan tidak usah terlalu rinci kalau memang sudah tahu urutannya itu oke nah setelah menyusun anggaran biaya bahan baku sekarang kita buat biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja langsung oke untuk keterangannya yang nomor satu produk X untuk departemen satu adalah sekian karena kita mau bikin karena kita memproduksi sekian unit produk maka kita membutuhkan sekian unit dikalikan jam yang dibutuhkan di masing-masing departemen seperti ini demikian juga untuk produk X oke setelah dikalikan sudah nomor satu dan nomor dua sekarang nomor tiga jam kerja terpakai adalah untuk departemen satu jumlahnya berapa departemen dua jumlahnya berapa jumlah keseluruhan adalah 321,815 jam itu oke upah per jam wah ini belum saya saya pindahkan upah per jam untuk departemen satu adalah 10 ribu untuk departemen dua adalah 8 oh maaf 10 rupiah kalau departemen dua adalah 8 rupiah jadi 8 ini tempatnya bukan di sini 8 ini tempatnya di departemen dua bukan di jumlah ya teman-teman silahkan diperbaiki setelah itu untuk 5 total biaya tenaga kerja langsung tinggal dikalikan saja oke setelah itu ini ada tabel 7.5 yaitu anggaran harga pokok jualan oke urut 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 mungkin kita bisa lihat dulu di halaman untuk belian bahan baku adalah 1697120 ini ada di tabel 7.3 nomor 13 ya kan oke setelah itu beli bahan baku ditambah sediaan awal sama dengan bahan baku yang siap dijual nah ini jangan bingung kenapa di sini ini urutannya berbeda sama yang tadi kalau tadi kan kita cari berapa yang bahan baku yang kita beli makanya bahan baku akhir ditambah bahan baku yang dipakai dikurangi sediaan awal nah sekarang kita punya seperti ini kita punya bahan baku dulu sudah diketahui terus kita punya bahan baku awal maka kita jumlahkan jadi bahan baku yang siap dijual eh maaf siap dipakai nah terus ada sediaan akhir dikurangi terus biaya bahan baku sama dengan 171920 ini setelah itu ada biaya tenaga kerja langsung jadi ini adalah rangkuman dari semua yang kita hitung sebelumnya untuk biaya tenaga kerja 2769 670 ini di tabel 7.4 totalnya terus biaya overhead adalah 1988 oh ini belum kita bahas ya oke oke kita kembali ke halaman 7.10 teman-teman ini kita akan menghitung biaya overhead oke biaya overhead untuk bahan baku dipakai produk X adalah A dan C kan tadi yaitu 485100 unit kita kalikan 0,6 terus 46 6,46800 dikalikan 1 rupiah ini sama dengan 937 ini untuk produk X untuk produk Y juga seperti itu kita hitung setelah itu akan diketahui biaya bahan baku selama setahun oke biaya bahan baku per unit untuk produk X adalah 937 860 dibagi 539 ribu unit ini untuk mengetahui biaya bahan baku per unit 539 ini dari mana dari BBB yang MPKP tadi unit equivalent yang dihasilkan nanti dibagi maka akan dapat kita akan dapat biaya bahan baku per unit untuk produk X dan produk Y yang sekarang biaya tenaga kerja langsung untuk departemen 1 kan membutuhkan 53 940 jam untuk departemen 2 107 880 jam nah ini kan sudah diketahui sebelumnya terus harganya 10 rupiah dan 8 rupiah jadi tinggal dikalikan terus biaya tenaga kerja langsung untuk produk Y juga sama oke terus maka biaya tenaga kerja langsung setahun adalah yang yang lung Terima kasih.